Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan sharing tentang bagaimana membaca buku tapi gratis ada beberapa aplikasi yang menyediakan buku secara gratis salah satunya ipusnas jadi kalau misalnya kita belum punya aplikasinya kita ke playstore langsung ke sini kita klik di pustas ini tinggal di download jadi kalau sudah di download ini saya sudah download ya kita buka saja jadi kalau misalnya kita belum punya akun belum registrasi jadi harus registrasi dulu cara mudahnya bagaimana registrasinya cara mudahnya bisa menggunakan email kita ya ini misalnya saya keluar oke jadi kalau misalnya keluar kita buka disini ulang lagi jadi ibus nas ini sangat banyak menyediakan buku-buku gratis full jadi kalau misalnya kita mau membaca tinggal pinjam aja disini buat akunnya ini lanjutkan mulai sekarang ini karena saya sudah pernah masuk kemudian cara minjamnya bagaimana ini login kalau belum punya akun biasanya begini dia kita gunakan saja biar mudah gunakan akun facebook ya jadi kalau misalnya kita gunakan akun facebook kita tidak perlu lagi dari awal namanya siapa dan lain-lain jadi hanya dia menggunakan menggunakan identitas kita yang ada di facebook ini kita tunggu aja dulu sebentar sepertinya dia agak lelang ini sudah masuk ya sudah masuk atau belum ya sudah masuk jadi ini adalah menunya disini ada buku ini 3 titik sebelah kiri atas ini adalah profil kita ini nama saya flowernya ada 6 catatan pribadi dan yang lain-lain kemudian ini adalah kartu buku-bukunya menunya jadi kalau misalnya kita ingin mencari buku dimana bagaimana caranya jadi kita klik aja di atas ini searchnya ini misalnya buku tentang mamiklopedia ya jadi kalau misalnya anda tertarik dengan satu buku tinggal saja anda penulisnya siapa bukunya apa coba aja cari disini mana tahu ada jadi kalau misalnya ada kita tinggal pinjang jadi ini misalnya sudah ada ini kita klik yang ini kita pinjam namun disini kalau kita mau baca disini pinjam kita tinggal klik pinjam saja kalau ini karena jumlah salinannya nol berarti dia tidak ada yang bisa dipinjam tapi kita harus antri disini biasanya disini ada tulisan antrinya ya oke nah ini antrian klik antrinya nanti kalau sudah kita klik antri disini biasanya dia akan muncul misalnya buku ini sudah tersedia gitu jadi ini adalah orang yang antri ada segini 106 yang sudah melihat 633 kemudian ada 21 orang oke selanjutnya ini adalah perpustakaan oh iya tadi ini ada kategori bukunya ya jadi juga bisa melihat perkategori bukunya ini kita klik saja apakah mau yang tentang bisnis dan investasi misalnya jadi nanti tinggal nanti kita tinggal melihat apa saja yang disediakan oleh ipusnas disini gitu jadi kalau misalnya yang disediakan itu sesuai dengan yang kita inginkan kita tinggal klik saja selanjutnya ini orang-orang menteri para menteri di indonesia dan koleksi bukunya kemudian ini berita tentang ipusnas ya buku apa yang baru di upload jadi biasanya ada disini kemudian orang-orang yang kita ikutin atau yang ikutin kita biasanya kalau mereka meminjam buku akan terlihat disini semacam statusnya gitu ya selanjutnya sampingnya lagi ini adalah histori dari aktivitas kita di ipusnas ini kita klik pinjaman buku jadi ini ada pinjaman bukunya ini karena saya belum ada pinjam jadi disini tidak ada tertera antrian buku jadi antrian buku itu nanti apa yang sudah kita antri nanti disini terlihat reward pinjaman gitu jadi reward pinjaman apa buku-buku apa aja sudah kita pinjam nanti disini terlihat selanjutnya yang lonceng ini adalah pemberitahuan bahwa yang kita antri tadi itu jadi disini ada antri tentang hidup seni hidup minimalis petunjuk minimalis menuju hidup yang apik tertata sederhana has been proved jadi kalau dia sudah bisa dia akan ada disini pemberitahuannya gitu jadi kita tinggal klik saja cuman ini biasanya biasanya tidak ada ini salinannya 0 banyak ini peminatnya kemudian ipusnas ini dalam satu hari kita hanya bisa meminjam dua buah buku gitu tidak tidak boleh lebih jadi kalau misalnya lebih dia tidak bisa kemudian masa pinjamnya itu dua hari kalau saya tidak salah gitu jadi ini sangat recommended bagi yang suka baca tapi tidak mau membeli buku secara fisiknya mungkin karena tidak ada tempatnya tempat penyimpanannya dan lain-lain gitu kemudian ini juga bermanfaat bagi mahasiswa yang lagi nyusun skripsi bisa jadi buku yang sedang dicarinya itu teorinya itu ada buku yang tersedia di ipusnas ini jadi tinggal cari saja tidak perlu membeli secara fisiknya karena kalau beli fisiknya kan biasa banyak hutunya sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe subscribe Terima kasih.